Anak ini dibunuh di depan ratusan orang dengan menggunakan golok Dan orang-orang sekitar situ gak ada yang berani ngapa-ngapain Jadi dia dimutilasi di depan orang-orang Wah kacau banget nih Jadi anak ini bernama Stacy Wilson Dan pada saat kejadian si Stacy ini berusia 21 tahun nih guys Nah jadi dia itu tinggal di kota yang sangat kecil yang bernama St. Vincent Dan pada tanggal 6 Desember 2011 si Stacy ini baru banget pulang dari kerja nih guys Jadi si Stacy ini dia itu bekerja di rumah sakit nih Nah dia itu kalau pulang kerja itu menggunakan bus nih guys Dia menuju ke bus stop nih Dan ketika itu dia itu bertemu dengan seorang laki-laki nih yang bernama Sean Samuel Jadi si Sean itu mengikuti Stacy dari belakang nih guys Dan ternyata si Sean ini suka banget sama si Stacy Makanya dia ngikutin nih Tapi sayangnya si Stacy itu gak suka sama si Sean Jadi cinta bertepuk sebelah tangan nih guys Dan ternyata setelah diselidikin lagi si Sean ini punya penyakit mental nih guys Kacaunya menurut si Sean Si Stacy itu adalah istrinya dan mereka itu udah menikah nih guys Jadi waktu di dalam bus si Sean ini mencoba buat nelpon si Stacy nih guys Tapi sama si Stacy ini tuh gak diangkat dan karena ini si Sean ini jadi marah banget sama si Stacy Akhirnya dia memutuskan buat jalan balik untuk ngambil sebuah golok Karena disana itu busnya itu nunggu kebetulan banget pas dia udah ngambil golok si busnya itu belum jalan nih Jadi si Sean itu langsung masuk ke dalam busnya Dan kacauunya dia langsung ngegorok lehernya si Stacy Di dalam bus di depan semua orang disitu Dan di detik itu si Stacy itu bener-bener kencang banget teriak minta pertolongan Tapi orang-orang di dalam bus itu gak ada sama sekali yang nolongin dan cuman nontonin doang Karena si Sean ini nusuk si Stacy berkali-kali menggunakan golok Jadi si Stacy ini terjatuh dan terdorong sampai ke arah kursi supir bis nih guys Dimana disana si Stacy ini bener-bener mencoba buat kabur melalui jendela yang ada di deket bangku supir bis itu guys Dan di detik itu juga si Sean itu langsung ngangkat si Stacy Terus langsung dibuang keluar jendela Jadi di kejalanan gitu Dan si Stacy itu berusaha buat rolling badannya Supaya dia tuh masuk ke dalam kolong bis Jadi dia tuh gak kelindes Tapi karena disaat itu si Stacy itu udah bener-bener kayak lemes tergore kapar Dan gak kuat Akhirnya dia tuh gak bisa ngerolling buat badannya sendiri gitu ke dalam bus Dan dimana si Sean ini memutuskan akhirnya dia tuh keluar dari bis Dan kacaunya dia akhirnya motong tangannya si Stacy Tepat di pergelangan tangannya ini guys Karena waktu itu si Stacy itu kan berusaha buat ngelindungin dirinya tuh kayak gini nih guys Dan Sean terus-terusan mulai menggorok lehernya si Stacy Sampai bener-bener berlumuran darah Dan tetep aja orang-orang disitu tuh gak ada yang berani ngapa-ngapain Sampai akhirnya si Stacy ini udah bener-bener meninggal Karena kepala itu udah copot dari badannya Dan kacaunya Si Sean ini ngambil kepalanya si Stacy Dan ditaruh di atas kepalanya Seakan-akan itu adalah mahkota Dan setelah itu dia langsung ngebuang kepalanya Stacy ke tanah Dan tapi si Sean ini udah gak ada kesempatan kabur Karena polisi itu udah ngepung ke sekitaran situ guys Dan Sean ini akhirnya dihukum seumur hidup di penjara nih guys Kalian harus hati-hati banget sih Kalau gak buka di Google Karena ada badannya Stacy yang gak di-blur sama Google nih guys Jangan ada yang ngeliat ya guys Karena bener-bener serem dan ngeri banget sih Menurut kalian hukuman apa yang pantas didapet sama si Sean Coba komen di bawah ya guys Terima kasih